Pagi ini, kami pun bersiap-siap untuk menuju ke Goa Lembat yang dinamai oleh warga sekitar. Penasaran kan? Sama. Dimulai dari pukul 6.29 dan diawali dari 454 langkah untuk menuju ke Goa tersebut. Inilah yang akan menjadi parameter saya untuk mengukur seberapa lama dan seberapa jauh jarak tempuh dari desa ke Goa Lembat tersebut. Melewati bebatuan yang kokoh dan puluhan anak sungai menghiasi perjalanan kami menuju ke Goa Lembat tersebut. Perjalanan kali ini mulai terasa agak berat ini teman-teman. Karena sudah kurang lebih 20 menit tadi, medannya terus mendaki seperti ini. Ya karena memang kita akan mencoba memancing kali ini di dalam Goa yang tepat berada di atas bukit. Kita ambil bambu dulu nih teman-teman. Karena untuk masuk ke dalam Goa itu medannya agak turun ke bawah. Jadi mesti ada pegangan bambu untuk masuk ke dalam Goa tersebut. Luar biasa perjuangan ini. Semoga hasil mancing kali ini memuaskan nih teman-teman. Sambil membawa bambu ke Medan Goa kami pun terus melanjutkan perjalanan menuju spot mancing yang menurut saya sudah lumayan ekstrim. Ini teman-teman untuk menunjuk ke spot ini. Itu membawa bambu. Belum lagi bambu yang besar seperti itu. Saya untung aja cuma bawa bambu yang kecil. Alhamdulillah. Besah juga nih bawa bambu ini. Wow. Wow. Tuh teman-teman. Itu bawah sekali nih. Bisa teman-teman lihat disitu. Butuh perjuangan yang lumayan. Karena salah langkah sedikit pun kita bisa tergelincir disini. Bistih sangat hati-hati. Karena memang yang kita lalui ini bukit nih teman-teman. Dan masuk ke dalam guanya. Ini banyak semutnya juga nih disini. Luar biasa. Tuh bawah itu tuh teman-teman. Wow. Gatal teman-teman. Teman-teman lihat sendiri. Salah perhitungan langkah ini bisa tergelincir disini. Belum lagi ditambah semut-semutnya. Kita akan menuju ke bawah situ tuh teman-teman. Sangat jauh ke bawah. Dan ini pertama kali di dalam hidup saya. Mendaki dan menuruni bukit. Untuk mencapai spot. Mancing di dalam gua nih teman-teman. Tuh. Itu aja sangat hati-hati sekali di dalam langkah. Apalagi saya kan. Belum lagi sepatu ini. Yang menyebabkan kaki saya banyak pecah atau luka. Disini. Luar biasa benar nih. Ini Medan ya nih teman-teman. Nah gua sudah mulai hampir kelihatan. Saya juga udah gak sabar lagi nih. Udah kelihatan ya. Tapi mesti memang harus hati-hati. Ini kalau gak direwangi oleh penduduk setempat. Saya pun gak berani kesini. Kita akan melihat goanya seperti apa nih teman-teman. Untuk guanya. Medannya itu tuh teman-teman. Luar biasa kan. Sangat. Lumayan. Sulit. Untuk ditempuh. Semoga hasilnya. Di dalam sana. Kita bisa berhasil mendapatkan banyak ikan. Oke. Kita turun dulu nih teman-teman. Dan akhirnya. Kita pun sampai ke bagian depan gua lembat. Wiss. Keren bener nih. Kenapa disebut dengan gua lembat? Karena. Menurut warga sekitar. Di dalam gua ini. Di bagian dasarnya. Terdapat banyak ikan lembatnya tuh teman-teman. Wiss. Mantep. Bener emang. Ya. Inilah medannya teman-teman. Dan disinilah nanti kita akan coba. Mencari rejeki atau mancing. Tuh. Saat teman-teman lihat. Di dalam situ. Nanti kita akan menuruni dan menyusuri. Gua atau spot yang ada di dalam gua ini nih teman-teman. Jadi. Rencananya nanti. Kedalam. Yang ada di dalam gua itu. Wiss. Pertama kali nih. Keren bener nih gua nya nih tuh. Ya kan. Wow. Kurang lebih perjalanan 2 jam. Dan memakan 9.500 langkah. Untuk menempuh jarak dari desa. Menuju ke gua tempat pemancingan ini nih teman-teman. Sudah saya hitung. Mulai dari start jam 6.20an tadi. Dengan 400 langkah. Sekarang sudah sampai jam 9.00. Di 10.000 langkah. Wiss. Luar biasa nih pencapaian hari ini. Mulai turun nih teman-teman. Menuju. Ke spot. Dalam gua. Yang berada di. Tengah hutan di atas bukit nih. Luar biasa tuh. Perjuangannya tuh. Dan saya pun akan coba mulai turun. Perjuangannya tuh. Kita harus turun. Terus. Teman-teman. lorong demi lorong kita harus turun satu persatu demi untuk menuju ke spot yang ada di dalam gua ini temen-temen disini dibutuhkan tangga untuk menuruni spot gua atau menuruni gua ini menurut gua ini karena di bawah situ lumayan dalam jadi mesti mempersiapkan peralatan untuk keselamatan kita sebagainya pakai tangga terbuat dari bambu yaitu tangga tradisional tangga pun mulai diturunkan untuk menuruni spot gua yang ada di dalam ini teman-teman mulai menuruni medan gua ini teman-teman ini yang agak lumayan sulit kita menuruni ke bawah jadi lewat mana ini lewat lubang lewat lubang itu oke giliran saya ini menuruni tangga teman-teman luar biasa nih untuk kesiapan kurang lebih kedalaman 5 sampai 10 meter berhasil kami lalui dengan sangat penuh hati-hati untuk menuruni gua ini teman-teman setelah turun memasuki lorong-lorong gua lagi nih teman-teman sudah kurang lebih 100 meter kita masuk ke dalam gua ini udah nampaknya turun lagi tuh kak ya turun lagi tuh teman-teman luar biasa sudah dua kali turun ini mau turun lagi artinya tiga kali turun kita bisa dibayangkan kedalaman gua ini ini nih teman-teman kalau untuk medan batu bebatuannya keras sekali dan licin jadi wajar lah kalau kita pakai sepatu yang ada gerigi di bawahnya uh sahdu nih pengalaman pertama luar biasa mantap menuju spot mancing di dalam gua mulai turun lagi ke bawah tuh teman-teman oke teman-teman kali ini menurunnya pakai tali luar biasa mungkin tadi dulu jalan tempat meja tuh oh baru burung wow sempit sekali nih teman-teman tempat kemedannya luar biasa ini untuk ukurannya ini baru bertualeng begitu sempitnya lorong-lorong bilik gua ya di seperti itulah kira-kira untuk memancingnya menggunakan jangkrik sebesar ini nih teman-teman ambil 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 besar sekali nih teman-teman jangkrik di dalam gua ini benar-benar besar asli mungkin bukan jangkrik juga ini tapi inilah yang digunakan untuk umpan mancing nantinya tuh dan kita menemukan spesies ini juga nih entah apa yang ada di dalam gua ini nih teman-teman saya pun kurang berani menyentuhnya seperti pelabang atau lipan yang memiliki kaki banyak namun sangat tajam-tajam dan panjang sekali nih tuh wih wih luar biasa nih gua ini nih teman-teman nemuin ini di atas gua sarang burung walet dan ada anakannya nih disini tuh masih baby bener kan tuh wih cantik ya memang banyak pemandangan di dalam gua ini dan untuk menuju ke dalam pun memang sangat-sangat susah dan ekstrim sekali nih medan ya teman-teman luar biasa wuh alhamdulillah akhirnya strike juga nih wuh terima kasih terima kasih